Intro Ya jika Anda yang memiliki penyakit mah dan ingin melaksanakan ibadah puasa sebaiknya harus mengenali dahulu jenis penyakit dengan melakukan pemeriksaan di RSUD Tarakan. Mengingat penyakit mah ini ada dua jenis, yaitu dispepsia fungsional dan dispepsia organik. Hal itu diungkapkan oleh dokter spesialis penyakit dalam RSUD Provinsi Kaltara, Dr. Niputu Merlinda Puspita Dewi. Kepada Ekuator TV, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tarakan Provinsi Kaltara, Dr. Niputu Merlinda Puspita menjelaskan, jika fungsional artinya tidak ada kelainan struktural di lampunya, seperti luka dan kemerahan dan tidak terdapat tumor. Hal ini bisa dideteksi melalui pemeriksaan endoskopi, karena dari endoskopi itu akan terlihat apa yang terjadi di dalam lambung. Jika tidak terdapat kelainan struktural, berarti pasien mengalami mah jenis dispepsia fungsional. Dr. Niputu Merlinda Puspita atau Akrabisapa, Dr. Linda ini mengatakan, bahwa dispepsia fungsional terjadi biasanya disebabkan pola makan yang tidak teratur dan stres. Karena itu pasien yang mengalami dispepsia fungsional dianjurkan untuk berpuasa. Justru dengan berpuasa, lampungnya akan membaik, karena pada saat berpuasa, makan jadi teratur dan secara sikis lebih tenang karena lebih banyak beribadah. Dr. Linda menegaskan jika kondisi sebaliknya untuk pasien yang mengalami dispepsia organik akibat lambung pasien luka atau ada bakteri menyebabkan sakit lambung tidak kunjung sempuh. Dengan berpuasa biasanya keluhan akan memperat, misalnya pada saat berpuasa, menjadi lebih parah seperti mengalami mual, muntah, dan lainnya, berarti ada gejala akut dan dianjurkan untuk tidak berpuasa. Apakah penyakit ini bisa disembuhkan atau bagaimana? Tentu bisa, asal memang ini kita tahu dulu penyebabnya apa. Karena dispepsia itu adalah kumpulan suatu gejala yang perasaan tidak enak di sekitar puluh hati. Nah, ada perasaan mual, kembung, nyeri, mual, muntah, semua perasaannya tidak enak di puluh hati, itu belum tentu itu sakitnya adalah lambung atau emah. Karena banyak sekali organ-organ di bagian atas perut kita. Dokter spesialis yang juga alumni S1 Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Surabaya ini menambahkan, jika penderita dispepsia organik ingin berpuasa, disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter apakah perlu minum obat untuk sebelum sahur dan setelah berpuka puasa. Yang terpenting juga pasien dispepsia atau sakit lambung harus menjaga pola makan dengan menghindari makanan yang mengandung gas tinggi.